Intro Duralih keberitaan internasional, rumah sakit terbesar di Gaza telah dikepung oleh tentara Israel hingga menyebabkan 5 pasien meninggal dunia akibat kurangnya pasokan oksigen. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan ada sekitar 10 ribu orang mencari perlindungan di rumah sakit. Namun banyak yang keluar karena mengantisipasi serangan pentara Israel. Rumah sakit terbesar di Rafah, wilayah Gaza Selatan, dikepung oleh pasukan Israel pada hari Jumat, 16 Februari 2024. Kejadian tersebut membuat pasien dan dokter tidak berdaya dalam kekacauan ketika pesawat tempur Israel menyerang Rafah. Bahkan serangan tersebut menghantam dua rumah hingga menewaskan 10 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, pasukan Israel di dalam rumah sakit Nasr telah memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke ruang bersalin, yang kemudian diubah menjadi area militer. Tentara Israel juga menghentikan konvai bantuan di luar rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit tidak dapat menerima pasokan. Bahkan lima pasien yang mendapat perawatan intensif meninggal karena pemadaman listrik dan kurangnya pasokan oksigen akibat serangan yang terjadi. Sedangkan militer Israel mengatakan pihaknya memberikan bantuan termasuk makanan bayi dan air. Pasukan militer Israel juga menahan lebih dari 20 militan Hamas di rumah sakit yang berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel dan puluhan lainnya untuk diinterogasi. Namun Hamas membantah adanya militan di rumah sakit tersebut dan menggambarkan klaim tersebut sebagai kebohongan yang bertujuan untuk menutupi kehancuran rumah sakit. Penyerbuan ke rumah sakit tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai pasien, pekerja medis, dan pengungsi Palestina yang berlindung di sana. Kejadian ini terus mengancam masalah kemanusiaan di Palestina. Terima kasih telah menonton!